Guys, bagaimana kalau kita lihat band-band yang berprestasi di luar negeri? Terkenal di seluruh dunia lewat musik adalah mimpi semua musisi Tantar kecuali musisi Indonesia Ternyata sudah banyak musisi Indonesia yang memiliki popularitas di Asia, bahkan di dunia Siapa saja musisi Indonesia yang memiliki popularitas di dunia? Let's check this out guys Pertama, The Super Insurgent Group of Interference atau yang dikenal dengan The Seagate Merupakan band asal Bandung yang beranggotakan Rekti, Fari, Acil, dan Adit Tering tampil di beberapa festival di San Francisco dan Los Angeles Awal Mei lalu, The Seagate baru saja melakukan tour di Australia Kedua, ada White Shoes and The Couples Company Band yang baru saja merilis single yang berjudul Senja dan Dana Express ini Berhasil mendapatkan kontrak dari salah satu label rekaman internasional di Chicago, Amerika Serikat Keberhasilan ini membuat White Shoes and The Couples Company merilis album mereka di lima negara Bahkan di tahun 2015 lalu, White Shoes and The Couples Company tampil untuk kedua kalinya Di Modern Sky Festival Helsinki, Finlandia Lalu ada Mokka Yang sudah malang melintang di panggung-panggung musik internasional Seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Salah satu lagu Mokka yang berjudul Do What You Wanna Do Terpilih menjadi soundtrack film drama Korea yang berjudul Bandobi Selain itu, lagu Happy menjadi salah satu lagu wajib taman kanak-kanak di Korea Untuk memperkenalkan bahasa Inggris kepada mereka Next ada Stars and Rabbit Dua folk asal Yogyakarta ini beranggotakan Elda Suryani dan Adi Widodo The House and Like It Here merupakan single di album mereka yang bertajuk Constellation dirilis di tahun 2015 Untuk mempromosikan album yang bercerita tentang perjalanan hidup, kekecewaan, dan harapan ini Stars and Rabbit melakukan Asian Tour 2015 Dimulai dari Malang, Bali, Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, Manila, dan berakhir di Jakarta Terakhir, Navi Kula Band yang membawakan musik grunge ini memenangkan Road Road Competition tahun 2012 Robby, Dangki, Made, dan Gembul berkesempatan melakukan rekaman di studio Record Plan Studio legendaris yang pernah menjadi dapur rekaman untuk karya musisi besar seperti Jimi Hendrix, Frank Zappa, John Lennon, Michael Jackson, Mick Jagger, Madonna, Roll Jam, dan Audio Slave Telah selesai melakukan rekaman, Navi Kula melakukan tour di San Francisco, Amerika Serikat Oke guys, itu tadi info dari Breakout Tentang musisi Indonesia yang populer di luar negeri Now back to Boy and Brandon Thank you Brandon, gue suka white shoes and a couple companies Ya, itu juga keren I love them, alright